Kekerasan yang dialami seorang dokter di Sampang, Madura, terrekam kamera CCTV. Peristiwa ini terjadi saat dokter memeriksa pasien di RSUD Sampang. Dari rekaman CCTV ini, seorang pria yang merupakan keluarga pasien, tiba-tiba marah dan kemudian menyerang dokter wanita. Sudah dihalangi, namun pria ini malah menarik bagian kepala sang dokter. Kejadian ini terjadi di instalasi gawat darurat RSUD Sampang, Jawa Timur, minggu 22 Oktober lalu saat dokter Sulis Tewawati memeriksa pasien. Dari pengakuan korban, anak pasien berinisial AB ini marah ketika melihat ayahnya berteriak kesakitan saat diperiksa di bagian perutnya. Viralnya rekaman itu di media sosial membuat ikatan dokter Indonesia daerah kerja Jawa Timur meneruskan kejadian ini kerana hukum. Sebab perilaku itu dinilai menghina profesi seorang dokter. Meminta pihak yang terlibat atau yang berkepentingan terutama kepolisian untuk menyelidiki, menginvestigasi, dan unsur pidana tetap diurus bagaimana mestinya. Ikatan dokter Indonesia Jawa Timur pastikan akan memberikan penampingan hukum bagi korban. Mereka juga meminta perhatian serius pemerintah kabupaten Sampang terhadap para dokter yang bertugas di sana. Tak hanya melapor ke polisi, kasus ini juga akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur. Sonimis Dananto melaporkan untuk NET.